Dan pas Pampres benarkan, Raka Izurei Gajah, pengawal pribadi Wapres Ma'ruf Amin. Ngomber, Ngomong Berita, Ngomong Berita, Bukan Ngember. Dan pas Pampres benarkan, Raka Izurei Gajah, pengawal pribadi Wapres Ma'ruf Amin. Komandan pas Pampres atau dan pas Pampres Majenteni Agus Subianto membenarkan, Raka Izurei Gajah yang terlibat ricuh dengan anggota Pores Jakarta Barat di pos penyekatan PPKM Darurat dan Mogot Jakarta Barat adalah pengawal pribadi atau Walpri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ya betul, pengawal pribadi atau Walpri Ma'ruf Amin. Tutor Agus kepada MNC Media Sabtu, 10 Juli 2021. Namun, Majen Agus Subianto membanta isu yang beredar bahwa Wapres Ma'ruf Amin marah dan memerintahkan agar dan pas Pampres memanggil Kapores Jakarta Barat, Danion, Dan, dan Ramil ke Istana Wakil Presiden. Isu yang beredar yang kemudian ditepis oleh Majen Agus adalah para pejabat tersebut dinilai bertanggung jawab terkait insiden yang melibatkan Raka Izurei dengan sejumlah polisi di posko PPKM Darurat Kalidres Jakarta Barat. Ricuhan yang terjadi antara anggota Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres dengan personel polisi menyita perhatian masyarakat luas. Itu sebabnya kemudian muncul berita atau desas-dusus yang mengatakan bahwa sejumlah pejabat tersebut hendak dimutasi ke wilayah Papua. Namun terkait kabar itu, dan Pas Pampres mengatakan bahwa tidak benar isu tersebut. Tidak benar itu. Tidak ada perintah seperti itu. Sebagaimana diketahui, Raka Izurei Gajah dihadang oleh petugas yang berjaga di titik penyekatan Dan Mogot Rabu 7 Juli 2021. Kendati telah menyebut dirinya anggota Pas Pampres, petugas tetap melarangnya untuk melintas. Dalam video yang beredar luas, tampak seorang petugas yang dengan kasar mendorong Izurei. Petugas itu juga membentak, serta mengucapkan kalimat emosional. Pengadangan itu kemudian berbuntut panjang. Malam harinya, sekelompok anggota Pas Pampres mendatangi markas Fores Jakarta Barat. Mereka mencari petugas yang menghadir Izurei untuk diklarifikasi. Masalah ini akhirnya berhasil diredam. Kapolres Jakarta Barat, Kombes Adi Wibowo, juga mengatakan telah meminta maaf kepada Dan Pas Pampres atas tindakan anak buahnya. Agus menunturkan, PPKM Darurat memperbolehkan masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal untuk tetap bekerja ke kantor. Dengan kata lain, mereka boleh melintas. dari sinyum dan pertumb생 dalam terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.